Saya kemarin, kita berkomunikasi intensif di antara jajaran Prokopimda. Saya selalu ketua Prokopimda berkomunikasi terus dengan pihak kepolisian dan seluruh aparat keamanan. Sampai dengan hari pagi pun kita masih komunikasi terus. Bahkan tidak lama sebelum saya datang ke sini, saya bicara dengan Pak Apolda mengantau perkembangan terakhir. Alhamdulillah, Jakarta aman, terhindari. Dan seluruh aparat kepolisian, Kodan, Sakpol PP, dan aparatur pemerintah semua dalam posisi siaga. Lebih dari 36 ribu saat kita berbicara ini sedang bertugas di lapangan memastikan semua obyek vital di Jakarta dalam posisi aman dan bisa merespon cepat atas semua laporan yang ada dari masyarakat. Terus saya dari swawahi di sini, di tingkat kelurahan, baik dari polisian, baik dari IPNI, maupun dari pemerintah, bekerja bersama-sama. Dan di sana ada unsur babin sah, ada unsur babin kantip nas, ada JDRT, RW, KDM, semua dalam posisi bekerja bersama di lapangan. Oleh karena itu, saya menembawa kepada seluruh masyarakat untuk menunjukkan sikap tenang, tidak perlu panik, tidak perlu menunjukkan sikap-sikap yang berlebihan. Dan bila menemukan ada tanda-tanda mencurigakan, jangan menyebarkan kekhawatiran apalagi hoax. Tetapi laporkan kepada aparat terdekat. Minimal bisa langsung laporkan kepada ketua RW, ketua RT, yang nanti langsung akan dilaporkan. Karena semuanya posisinya siaga dan siap untuk menerima respon. Karena pagi ini, dalam pembicaraan tadi sudah kami diskusikan, sudah banyak beredar, kabar-kabar, ada peristiwa ini, ada yang mencurigakan, itu yang akhirnya hanya menimbulkan kecemasan. Mari kita hindari memunculkan kecemasan, justru memunculkan ketenangan, dan bila ada yang mencurigakan, laporkan kepada aparat. Jangan justru malah disebarkan sebagai berita-berita yang menimbulkan ketenangan. Secara umum, semuanya dalam kondisi siaga, siap, dan tidak ada masalah apa-apa. Di Jakarta ini semuanya aman, tentu kita harus waspada terus, dan memantau perkembangan yang terjadi. Tapi secara umum, aparat keamanan dalam kondisi siap dan menjaga ini sebaik-baiknya. Itu benar-benar kejelasan awal kita.